Hai kali ini kita review mouse dulu ya jadi supaya nggak review laptop mulu guys ya di sini ada mouse dari rog rog ini mouse entry level dari rog jadi gimana sih mouse ini ya menurut saya sih untuk desainnya itu bagus cuma enggak terlalu extreme-extreme banget jadi simple desainnya dari gambarnya ini ada tulisannya red dot winner 2020 desain our work ada sini ada asus Aura juga lalu disini ada tulisannya lg jagram core ini belum saya buka juga jadi emang sengaja belum tak buka untuk review ini masih segel nah disini tata katik dulu dikemasannya ya untuk disini itu untuk tertulis 16000 dpi optical sensor ada LPS scroll oh disini jadi ada etak sped kalau nggak salah ya oke nah terus ya bottom magnetic top covernya jadi seperti ini ini covernya bisa dilepas tinggal lihat sih ada apa bautnya atau enggak ada jepitnya juga kalau dilihat dari kemasannya ya lalu disini untuk responsifnya itu 1000 Hz polling rate nya langsung aja akan saya buka yang jelas mouse ini ada softwarenya ya nanti akan saya install juga untuk softwarenya di sini ada manual buku udah dapet sticker ternyata ada stikernya rug rug cuma hitam kalau saya sih punya yang merah ini ada hitam sama abu-abu lalu ada ini manual kalau nggak salah manual buku ini ini lalu disini ada ini warna tiket atau kartu garansi Oke akan saya singkirkan dulu yang penting ini yang penting gini us mantap disini ini ada penjepitnya tadi ini penjepitnya ada tulisannya Republic of game gamer ini apa ya ini 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 tripodnya kalau nggak salah oh aksesorisnya guys disini ada penjepitnya ada ini oh ini untuk tutupnya untuk tutupnya trackpadnya ini ada karetnya mungkin untuk ganti ya ini tidak fokus ya guys nah ini tripodnya lalu ini untuk apa ya nggak tahu nanti kita lihat aja ini oke disimpan dulu ini lalu pak yang pasti ada mouse-nya kalau nggak ada mouse-nya judulnya ada mouse mau jual apa hahaha oke akan saya buka dulu mouse-nya oke oh ini padanya diambil lebih muda ya oke 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 tapi menurut gw sih, saya pribadi ya kalo di tangan sih pas enak kalo di tangan pas enak cuma kok kok ringan banget ya guys ini menurut saya loh ya ringan banget kita lepas aja ini lepas dulu dpi nya ini dibawah jadi di atasnya gak ada kalo desainnya itu rasa biasa banget sih kalo menurut saya loh di bawahnya sih poemium karena ada tulisannya ini oke lanjut aja ini kalo bahas desainnya ya cuma kalo di saat di pegang itu pas guys terus tangan saya itu pas akan saya ucapkan dulu ke PC supaya bisa tau nyalanya whoah wih nyala ya keren guys ini untuk si dpi nya sih jadi untuk kliknya enak lembut jadi serasa mouse premium gitu oke lanjut lalu untuk ini Oh bisa dilepas kayak di gambarnya ya pas gini disini sih ada ada pernya ini gimana nih cek 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 manual book dulu oke eh untuk melepas ininya seperti ini aja sih dari manual booknya Oh seperti ini mainnya magnet aja guys untuk ini suitenya ini bisa dilepas ini pakai untuk suitenya pakai Omron seperti mouse yang pernah saya service ya untuk linknya ada di deskripsi klik awet aja disini oke lalu eh kebalik salah oke kalau dilihat dari depan gini Oh keren banget ini lalu Oh yang ini untuk pemberatnya disini ini tadi pemberat jadi bukan apa aksesoris nggak berguna nah ini jadi ini diletakkan disini eh salah nah oke pas seribatnya oke lalu kita tutup tuh ini 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 bisa dilepasin pastinya bisa dilepas untuk sepertinya kalau rezeki oke oke sepertinya aku oke eh oke ya ini tuh kalau dilepas mungkin kekanya Ayo ya jelek ini yang seperti ini oke penampakannya lalu disini saya akan menginstal softwarenya dulu ya cuma ribet untuk dpi nya nah untuk softwarenya sudah saya pasang ya ini select seperti ini, ini sudah terdetect RUJ Cagram Core lalu disini ada lighting ini untuk color cycle untuk static untuk static nah ini untuk colornya ini merah saja untuk static ini jadi kalau untuk yang ini ini kayaknya yang tadi seperti ini lalu untuk circle kayaknya sama dengan yang tadi nah ini coba kita akan oh bila buka bosa 450 itu apakah pengaruh ini mati akan saya ganti dulu oh yang ini jalan yang reaktif itu mungkin tapi di mouse ini mungkin gak bisa mungkin di mouse atasnya nah ini seperti ini 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 untuk scrollnya coba kita kalau circle oh iya dia ganti-ganti yang ini tetap merah misal yang ini kita ganti aktif ini oh dia gak aktif ternyata oke kalau ini berbeda static ini dibuat oh ini single circle circle oh dia sama ini untuk nyalanya sama warnanya oke untuk aura device oh gak sama ini sama ini jadi berbeda oke tapi kalau saya sih lebih suka yang ini saya buat merah ini saya lebih suka seperti ini oke lalu untuk perform ini untuk kita ngatur dpi nya jadi untuk quick satunya ini misal kita buat 900 500 untuk ini kita buat 1200 ini 1600 dan ini 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 oke nah ini cuma masalahnya tuh ini ini ada di dpi 4 lalu oh betap-betap-betap ini mouse-nya oh sudah oke nah ini untuk yang kedua ini kurang ini oke 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 seperti ini ya untuk yang di software nya jadi sudah kalibrasi juga ini ini untuk bottom nya jadi di sini di sini ada ini ini untuk trackpad nya ini ini ya lalu untuk top ini kita bisa untuk scroll ke untuk ini untuk kliknya kliknya untuk setting kliknya kliknya klik 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 oke disetting sesuai kebutuhan kalian ya hahaha saya sih seperti ini kebutuhan nya oke jadi untuk mouse ini sih menurut saya rekom rekomendasi kalau pemberat nya tadi sudah dipasang seperti ini dipasang nya cuma kalau saya pribadi sih untuk mouse ini kurang berat kalau menurut saya lu ya misal kalau untuk party nya party sekali mau ganti klik eh tinggal seperti ini guys akan saya contohkan ya hmm saya matikan dulu mouse nya oke ini lalu cari penjepit nya untuk penjepit nya jadi untuk mengganti klik nya misal klik kalian sudah gak enak pasti klik itu ada umur nya sih kalau saya jadi ini cover nya untuk melepas nya itu tinggal seperti ini aja yang sini ini tinggal kalian congkel aja seperti ini tuh ini cuma pakai magnet lalu untuk melepas ini nya klik nya cover nya itu yang ini ini seperti ini seperti ini seperti ini nanti untuk klik nya ini tinggal di klik ini klik nya kompon ya seperti yang pernah tak lepas sebelumnya di mouse di apa itu di video mengganti klik service mouse link nya tadi ada sudah saya rekomendasikan di atas oke seperti ini ini mantep sih oke kalau klik nya bermasalah kita tinggal klik klik banyak itu di online juga banyak tinggal kita pasang seperti ini lalu tinggal kita masukkan lagi di ini tutup lagi oke selesai sekian dulu untuk review mouse rucicagram core ini jangan lupa untuk yang belum subscribe dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah lalu like juga jika kalian menyukai video ini tulis komentar kalian di bawah ya jika ada yang mungkin kalian sudah pakai ini pengalaman kalian memakai mouse ini hmm oke sekian dulu terimakasih sudah mau menonton oke aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati